Jelang pekan keempat Liga 1 2022-2023 telah berakhir kerjasama antara Persib Bandung dengan sang pelatih Robert Rene Albez. Robert Rene Albez sepakat berpisah dengan Persib Bandung pada 10 Agustus 2022. Robert Rene Albez memutuskan mundur dari Persib Bandung, usai membuat Bobotoh Persib Bandung kecewa. Bobotoh merasa kesal karena dari hasil tiga pertandingan di Liga 1 2022-2023, Persib Bandung selalu menuai kekalahan. Bobotoh langsung melakukan aksi demo di depan kantor manajemen Persib Bandung. Mereka mengajukan dua poin penting, satu di antaranya menuntut Robert Rene Albez mundur dari Persib Bandung. Dan permintaan Bobotoh pun dituruti dengan mengumumkan Robert Rene Albez sudah tidak lagi menjadi pelatih kepala Persib Bandung. Umuh Muhtar selaku komisaris PT Persib Bandung mengumumkan jika Robert Rene Albez mengundurkan diri, bukan dipecat. Sejatinya, Robert Rene Albez masih memiliki kontrak dengan Persib Bandung hingga tahun 2025. Sehingga, siapakah yang akan menggantikan pelatih yang mengundurkan diri dengan cara terhormat tersebut? Umuh Muhtar menyebutkan satu nama, yaitu sang asisten pelatih Persib Bandung, Budiman. Dan Yaya Sunaria akan tetap menjadi pelatih fisik di Persib Bandung. Dikabarkan bahwa Budiman akan langsung melatih Persib Bandung untuk menghadapi PSDS Semarang, pekan keempat Liga 1 2022-2023, di Stadion Kelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, 13 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!